Kita lanjut lagi di acara Sporta, masih bersama saya Anto dan Mas Dwi Widiat Miku dari Bolaspot.com, kerjasama Radio Sunora dan Bolaspot.com. Kita masih bahas ya, medah tim dan rider MotoGP musim 2022. Musim kali ini ada berapa resmas? Dimulai di Qatar, kemudian akan berakhir di mana ini? Kebetulan ini tahun ini adalah gelaran paling lama gitu ya, Mas Anto dilihat dari jumlah balapannya, karena sepanjang tahun ini akan ada 21 balapan nanti. Ini paling banyak sepanjang sejarah MotoGP, jadi biasanya kan cuma 18, maksimal 20 lah, tapi sekarang 21. Jadi dari seri pertama di tanggal 6 Maret kemarin, sudah berlangsung di Qatar, dan seri terakhir itu di yang seri ke-21, tanggal 6 November, nanti di Valencia penutupnya. Ada tambahan mandalika ya? Iya, ada mandalika yang baru ya, kemudian beberapa circuit yang sempat absen kemarin karena kendala COVID-19 ya, sekarang sudah balik dan kita bisa melihat balapan-balapan yang memang ada di circuit-circuit yang cukup populer gitu. Kita bisa menunggu nanti ada balapan di Motegi, ada di Portimao, kemudian ada di tentu saja di Italia, di Misano, kemudian di Buriram ya, di Thailand juga ada, di Phillip Island, di Australia juga ada, dan tentu saja nanti di Sepang gitu, di seri-seri terakhir nanti di Asia. Iya, ini menarik karena kita kedapatan di seri ke-2, padahal kalau kita lihat dari jadwalnya nanti di Asia itu justru berkumpul di saat-saat terakhir sih, di Pang, kemudian Thailand, Australia, dan Malaysia itu di 5 balapan, 4 dari 5 balapan terakhir, tapi kita mendapatkan kesempatan balapan ke-2 ini tentu menarik gitu ya, karena ya masih fresh banget lah ini, kita dapat melihat pembalap-pembalapoto GP nanti. Oke, ini ketika res berlangsung kan pastinya kesibukan, ini luar biasa ya, kargo yang diangkut lumayan berat, pastinya juga akan semakin meningkat. Perang Rusia-Ukrania berpengaruh kan nih Mas? Kayaknya enggak sih ya, kalau kita lihat kebetulan juga kan enggak ada seri yang berlangsung di sekitar sana gitu ya, di Rusia enggak ada, di Ukraina enggak ada, jadi kelihatannya cukup aman sih kalau melihat jadwal sejauh ini ya, karena yang di Eropa itu paling cuma kan ada di Portugal, kemudian di Italia, Perancis, Spanyol, ya negara-negara Eropa Barat lah, jadi cukup-cukup aman sih. Dan juga kalau kita lihat dari segi pembalapnya juga, kan praktis enggak ada ya pembalap dari Rusia. Banyakan Spanyol. Banyakan Spanyol, kemudian Italia, Australia juga ada di situ, jadi cukup aman lah nih, dari segi konflik Rusia-Ukrania. Oke, kalau musim kali ini ada apa ya, ada regulasi yang baru enggak dikeluarkan Mas? Regulasi yang baru, barangkali di ini aja sih, di lab pemanasan ya, kemarin udah kita lihat di seri Qatar, jadi pemanasannya itu dilakukan bergiliran gitu, yang di Moto3 sama Moto2 sih, Moto3, Moto2, kemudian dia pemanasan dulu, baru setelah itu kualifikasi, tapi kalau yang pemanasan yang MotoGP nanti dilakukan pas MotoGP-nya, jadi belakangan gitu. Kemudian yang beda juga, ketika ada bendera ini sih, ada bendera merah gitu ya, hasil balapannya sekarang dihitung dari terakhir, dari lab terakhir sebelum bendera dikibarkan gitu. Jadi nanti prakteknya mungkin kita akan menunggu nanti, kalau misalnya ada kejadian bendera merah dikibarkan, kita akan melihat perbedaannya dibandingkan kemarin. Oke, ini dari 24 pembalap yang jadi favorit, nama-namanya siapa aja nih Mas? Mungkin ada Marques ya, yang kabarnya kan di fit ya? Iya, betul. Marques ini kan di 2020-2021 ini sempat kesulitan ya, setelah kecelakaan di balapan pertama tahun 2020, praktis dia absen sepanjang musik itu, 2021 dia comeback, tapi juga masih cedera tangannya sehingga tidak maksimal ya. Nah sekarang si Marques ini kabarnya sih sudah fit, dan kita bisa melihat sih di seri cutter kemarin, dia bisa finish di perikat kelima, kemudian bisa dapat starting grip di tempat ketiga. Kayaknya sih pelan-pelan udah kembali nih Marquesnya yang kita kenal, seperti juara dunia 6 kali gitu ya. Tentu saja juga juara dunia musim lalu juga harus kita perhitungkan si Fabio Quartaroro, walaupun memang motornya masih berkendala gitu ya, tapi kualitas dia sudah terbukti lah di musim kemarin. Kemudian Johan Mir barangkali ya dari pembalap Suzuki yang juara 2020 juga, kita lihat Suzuki kemarin juga di seri cutter juga cukup bagus nih, karena penampilannya Mir dan Alex Rins itu finish di peringkat 6-7 gitu ya, jadi cukup bagus, si staffnya cukup bagus untuk mereka, dan mereka membuktikan motor Suzuki-nya itu cukup bisa bersaing sih dengan Bugatti, dengan Honda, dengan Aprilia, mungkin sedikit lebih bagus daripada Yamaha barangkali ya. Tapi kalau bahas Suzuki ini seru nih ya, karena kan dulu Suzuki kan berapa tahun sebelumnya tuh kalau di sepak bola tuh kayak tim-tim mediocre mas ya? Iya, iya betul. Sekarang bisa bersaing, katakanlah masuk 5 besar kelas emang ya pembalap-pembalapnya, ini tim-tim engineer-nya mendevelop motornya ini seperti apa nih mas? Pasti sih, pasti itu dilakukan setiap musim sih Mas Anto dan Sahabat Sonora, soal perbaikan mesin, perbaikan kemampuan performa motor, bahkan kadang-kadang kan teknisinya itu dibajak, teknisinya saling pindah-pindah, saling keperan gitu ya, tentu saja mereka misalnya Suzuki dapat teknisi dari mantannya Honda gitu, pasti akan membawa pengetahuan dari Honda untuk ditularkan ke Suzuki gitu ya, itu udah common practice gitu ya, tim-tim saling melihat apa sih inovasi yang dibuat sama tim lain gitu, kalau misalnya oke ya kita pakai gitu inovasinya itu, cuma seberapa bagus mereka, seberapa baik mereka meniru, apa namanya teknologi dari yang dipakai sama tim lain itu yang terpengaruh sih, dari sejauh ini sih Suzuki cukup-cukup bagus ya, karena, iya betul, karena kalau kita lihat ya dari musim tadi, seri Qatar itu mereka bisa finish 6-7, kemudian di, padahal di musim lalu ya, kalau kita lihat di sekelas main konstruktor kan Suzuki juga sudah berada di peringkat ketiga gitu, cuma kalah dari Ducati dan Yamaha, dari urusan konstruktor terbaik, bahkan lebih bagus daripada Honda, yang memang Honda waktu itu masih bersulitan gitu, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di seri Qatar, ini sebuah tanda-tanda yang cukup bagus sih buat Suzuki. Dan kebetulan juga dapat pembalap yang oke ya, Alex Rind dan Johan Mir ini ya. Betul, betul. Ini dua pembalap yang sebetulnya jarang menang gitu ya, jarang menang tapi konsisten gitu. Kita ingat... Pembesar masuk ya. Kita ingat waktu Johan Mir juara tahun 2020, dia cuma menang seri itu cuma satu kali Mas Ando, tapi konsistennya itu luar biasa mereka, dia sering podium, sering jarang sekali keluar dari lima besar, dan itu berpengaruh di keberhasilan menjadi juara dunia, karena ini kan kompetisi yang panjang, belum tentu pembalap yang sering menang gitu, bisa jadi juara, kalau misalnya mereka di balapan terakhir, di balapan yang lain juga jatuh gitu ya, tapi kalau misalnya konsisten, ada di tiga besar, lima besar, itu peluang menjadi juara dunia itu sangat besar. Oke, cuma belajar pengalaman yang dua musim sebelumnya Mas ya, ini apa ya, selalu menarik buat diikuti ya, dari masing-masing race ya, karena juaranya selalu berganti kan, beda sama musim-musim sebelumnya ya, yang kalau nggak marques, penyales. Betul, betul. Betul, ini juga yang disebut-sebut, bahkan Kuartararo sendiri juara dunia musim kemarin, bilang bahwa musim ini memang, barangkali adalah musim paling ketat dari yang sebelumnya, karena yang betul, yang Mas Anto bilang tadi, bahwa pada musim-musim sebelumnya, ya paling kita cuma melihat marques, kemudian dulu zamannya Dovizioso, barangkali ya, Jami Lorenzo, Esistoner, barangkali gitu ya, Valentino Rossi, ya cuma nama-nama itu aja gitu, tapi sekarang ya cukup terbuka gitu, cukup terbuka kompetisinya, bahkan Enea Bastian ini kemarin menang di seri Qatar, ini pembalap yang baru musim kedua loh, di mode GTP ya, kemudian musim kemarin juga kita lihat, pembalap seperti Jorge Martin, ini rookie juga bisa juara gitu, ini belakangan tahun ini ya, ya syukur lah, pembalap seperti si Stoner, seperti Rossi udah gak ada gitu ya, maksudnya membuka jalan, buat pembalap-pembalap muda lain, untuk menampilkan kemampuan mereka, dan benar-benar bukti, mereka memang punya kualitas sih, buat mengganti generasinya si, Rossi, Stoner, Lorenzo, dan kawan-kawan ini ya, cuma seru nih, musim kali ini di dominasi pembalap-pembalap muda ya, bahkan Marques bisa dikatakan senior ya, Marques sudah senior, padahal masih 29 barangkali ya, belum 30 ya, sudah paling senior. sekarang yang di barisan terdepan tuh, pembalap usia 24-23 gitu ya, jadi memang ini segar banget gitu, musim yang segar, dan ya terima kasih lah kepada Rossi, udah pensiun kemarin ya, menurutkan rata-rata usia. Kalau tim Ducati gimana, Mas Witt? Ya, kalau tim Ducati ini sebetulnya, sudah jadi unggulan sejak musim belum dimulai ya, terutama karena penampilan mereka di musim kemarin. Di paruh kedua musim kemarin, Ducati luar biasa, terutama pembalap utama mereka, Francesco Banyaya, itu dia juara 4 kali dari 6 seri terakhir. Bahkan di 2 balapan lainnya itu, satu dia podium, satu dia terjatuh justru ketika sedang memimpin lomba. Dan otomatis kondisi itu membuat si Banyaya ini, jadi unggulan utama sebetulnya, Mas Anto di... Cuma di Qatar gagal Mas ya? Iya, di Qatar kebetulan gagal, terjatuh gitu ya. Ini kejutan juga karena diperkirakan, sebetulnya si Banyaya ini bisa-bisa mendapatkan poin, atau bahkan menjadi juara gitu, menjadi pemenang di Qatar kemarin. Tapi kayaknya sih masih ada masalah sih di Ducati ini, terutama tim utamanya, karena 2 pembalap mereka ya terbukti, nggak bisa finish kemarin di Qatar ya. Bahkan Banyaya jatuh, si Jack Miller kena masalah teknis, Banyaya bahkan mengeluh bahwa ini kayak masih tes gitu, si Ducati ini masih nyoba-nyoba, masih pasang-pasang lepas gitu ya di balapan pertama tadi, jadi dia ini harusnya nggak kayak gini, harusnya gue udah jalan gitu, udah jalan penuh gitu, bukan cuma nyoba motor lagi gitu, dan itu dikeluhkan sama si Banyaya semuanya di Qatar ya. Oke, sekarang kita balik ke KTM, Mas. Iya. Ini apa ya, merupakan salah satu pabrikan ya, yang ini sih bisa menarik perhatian, kadang-kadang bisa nganggiatin pembalapnya. Iya, iya. Mungkin KTM itu lebih-lebih kita kenal sebagai pembalap pabrikan motor balap untuk... Ini, Pak Dakar. Iya, untuk off-road gitu ya, untuk bukan balapan street race gitu ya. Iya, bukan apa ya. Iya, kayak motocross, kayak Paris Dakar itu, jadi lebih-lebih kita kenal, KTM itu lebih bagus di sana. Tapi belakangan musim belakangan ini sih, dia muncul sebagai ini, Mas Anto. Kayak kalau di klub sepak bola itu, barangkali kayak Atalanta gitu ya, atau WESAM gitu ya. Ini klub atau tim yang memproduksi pembalap-pembalap bagus gitu. Dan kita bisa melihat dalam beberapa tahun terakhir, ya tadi yang kita udah bahas, di Remy Gardner sama Raul Fernandes, ini kan juara sama runner-up dari Moto2 musim kemarin. Sekarang mereka dipromosikan ke tim utama. Dan kita juga jangan lupa, musim kemarin di Moto3 juga ada sensasi baru gitu, yang muncul oleh KTM gitu ya, si Pedro Acosta. Itu umurnya masih 16, masih 17 tahun, tapi bisa jadi juara dunia. Serik malapan di ancol kayaknya itu. Bahkan itu waktu musim kemarin berakhir, si Pedro Acosta ini udah dijabokan, akan langsung naik ke MotoGP. Cuma dia lebih sabar gitu ya, dia akan mencoba dulu ke Moto2, jadi dia baru promosi ke Moto2. Tapi si Acosta ini, bahkan sudah disebut sama beberapa pembalap MotoGP sebagai, ya ini calonnya pembalap masa depan ini, pembalap juara dunia MotoGP masa depan. Jadi KTM itu barangkali gitu ya sekarang ya. Jadi kayak tim, kalau sepak bola itu tadi, kayak Atalanta, WESAM, yang tim-tim penelur pembalap-pembalap potensial. Ya.